Selamat pagi suster, bapak ibu guru dan teman-teman terkasih Tabipun Yaapun Tolong Franciscus Berjiwa besar Sebelum kita mengawali doa pagi pada hari ini Marilah teman-teman kita mendengarkan lagu pembuka Berpirusa rindu Sungai-mu diwaku rindu engkau Kaulah Tuhan hasrat Hatiku ku rindu Menyembahmu Engkau kewarnaan dan perisaiku Kepadamu Kau ku berserah Kalah Tuhan hasrat Hatiku ku rindu Menyembahmu Yesus Yesus Kau berarti bagiku Yesus Yesus Kau segalanya Yesus Yesus Perpirusa rindu Perpirusa rindu Engkau Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu Kepadamu Yesus 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 Kau segalanya Yesus 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 Hebat Behat�로 Kini kami akan mendengarkan sabdamu Bukalah hati kami Tuhan Agar kami semakin dekat padamu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bacaan Injil hari ini Matius 13 ayat 16-17 Tetapi berbahagiala matamu Karena melihat dan lingamu karena mendengar Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya banyak nabi dan orang Benar ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihat dan mendengar Apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Demikianlah sabda Tuhan Manusia hidup dengan panca indera Manusia yang biasa mempunyai Lima panca indera pokok Masing-masing mempunyai fungsi Dan kebokaannya sendiri Namun tidak jarang kita jumpai Ada dari antara kita yang tidak mempunyai lengkap Lima panca indera Jika semua berfungsi Maka akan terjadi keseimbangan Namun jika ada satu yang tidak berfungsi Rasanya keseimbangan itu menjadi goyah Karena kita seringkali menggunakan sudut pandang kita sendiri Tidak jarang orang-orang yang buta Bisu, tuli, seperti nampak disingkirkan Padahal mereka adalah bagian dari hidup ini Dengan demikian mereka adalah bagian dari hidup kita juga Justru mereka lah yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang lebih dari kita Mereka lah yang rentang terhadap bahaya Mereka menjadi bagian dari tanggung jawab kita Kiranya sangat humanis Jika Yesus dalam baca hari ini Mengajak kita untuk berbahagia Karena bisa melihat dan mendengar PPK hari ini diambil dari Pila satu cinta kasih ala penuh kerahiman Karakter satu murah hati Indikator tiga berbagi dengan teman Dalam kehidupan sehari-hari Karakter berbagi dengan orang lain Merupakan sikap yang harus dimiliki setiap peserta didik Sikap berbagi mempunyai arti Memberi atau menerima segala hal yang penting bagi kehidupan kita Karena manusia itu adalah suatu manusia sosial Yang saling membutuhkan satu sama lain Berbagi juga merupakan ungkapan kasih sayang Kepada sesama manusia yang harus dilakukan Saling berbagi dengan sesama teman Dapat mempererat ikatan kesaudaraan Selain itu, untuk melatih ketulusan hati Memberi tanpa mengharapkan imbalan Karakter ini sangat penting dikembangkan Agar menjadi kebiasaan setiap hari dan setiap saat Halo Bapak yang mahal kasih Terima kasih atas sabdamu yang menguatkan iman kami Kini kami mohon berkatmu Untuk kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini Agar semua dapat berjalan dengan baik Dan lancar sesuai kehendakmu Demi Kristus Tuhan yang pengantar kami Amin Mari kita akhiri doa pagi bersama Dengan mohon berkat Tuhan Semoga Tuhan berserta kita Sekarang dan selama lamanya Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Terpujilah Yesus Kristus Sekarang dan selama lamanya Terima kasih suster Bapak Ibu Guru 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!